tapi patut diakui cuy di Jogja ini, kalau kalian ke Jogja mungkin kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda pastinya Halo semua, selamat datang di channel aku, Tegantori Motor jadi ini The Next Park, keliling Jogja tahun 2020 jadi di sana jalannya, yaitu ke arah timur dan nanti akan melewati jalan ke semua negara dan beberapa jalan lainnya hingga sampai endingnya di ring route bagian timur penasaran dengan apa yang ada di sana? oke, mari kita ke sana nah, ini adalah Jembatan Sayidan cukup terkenal juga sih dan cukup menarik tapi ya begini aja sebenarnya tampilannya sih itu tulisannya, Jembatan Sayidan oke, jadi ini ke arah timur dan sekarang aku berada di Jalan Sultan Agung setelah dari Jalan Sultan Agung ini nanti adalah Jalan Kusuman Negara dan akan ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk dilewatin hampir semua jalan yang ada di Jogja itu terutama kota Jogja selalu rame sangat jarang tempat yang sepi hampir semua jalan itu banyak dengan kendaraan yang namanya juga kota ya tapi patut diakui cuy di Jogja ini kalau kalian ke Jogja mungkin kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda pastinya selain memang wisata, budaya, dan sebagainya ya tapi disini terkait dengan ya itu adalah terkait dengan tata tertib lalu lintasnya jadi mayoritas orang Jogja banyak banget ya, hampir semua bahkan ya yang pendatang juga awalnya mungkin agak bandel ya tapi lama-kelamaan ikut aturan disini disini tuh taat banget cuy sangat jarang kalian melihat disini yang tidak pakai helm terus juga sangat jarang disini kalian melihat orang melanggar lampu merah sangat jarang sekali dan orang-orang disini pengendara disini tuh tidak barbar sedikit-sedikit klakson sedikit-sedikit klakson itu disini gak ada kalau aku dulu di tempat yang selain Jogja beberapa daerah yang aku lalui ketika touring atau di tempatku sendiri itu klakson selalu ada itu selalunya lah dan bahkan ya rambu-rambu aja tidak diindahkan gitu ya main sonong aja kalau ada lampu merah hajar aja gitu tapi kalau disini mayoritas semuanya tertib gitu jadi ya kalian akan merasakan perbedaan lah nantinya kalau nanti ke Jogja oke sekarang sudah masuk ke Jalan Kusuman Negara nah di sebelah kananku ini ada ibu-ibu guys gue mau kemana bu di sebelah kanan jalanku tadi itu ada Taman Makam Pahlawan atau TMP dan di daerah ini sebenarnya ya aku bisa katakan ya hampir sama aja dengan daerah yang masuk ke jalan-jalan yang lain cukup rame terus ada pertokohan tempat warung makan nah kalau di sebelah kiri adalah ke UIN Sunan Kalijaga salah satunya nah sebelah kiri ini udah kelewat ini adalah UST Universitas Sarjana Liata kayaknya aku lupa tadi barusan lewat itu salah satu universitas swasta di Jogja kalau tidak salah ingat nah apa yang menarik dari jalan ini ya gak begitu menarik juga ya nah di jalan Kusuman Negara ini ada satu hal yang mungkin menarik untuk dikunjungi yaitu adalah kebun binatang atau ya bisa dikatakan disini disebut sebagai Gembira Loka Zoo jadi kebun binatang Gembira Loka gak tau siartianya apa nah di sebelah kanan ini dia cuy karena ada pelangnya kok jadi itu adalah pintu masuk A timur Gembira Loka Zoo nah kalian bisa lihat itu ada sepanduknya ya tapi karena lagi pandemi itu tidak dibuka aku kurang tau seberapa biaya masuk ke sana karena aku sendiri belum pernah masuk sih tapi cukup menarik untuk dikunjungi di Jogja ini gitu dan ini posisi atau lokasi dari Gembira Loka Zoo ini ada di kota gede kalau berdasarkan maps ya seperti itu dan ini gak jauh banget dari sisi timur alun-alun utara ataupun dari Malioboro nah sekarang kita lanjut lagi ke sana sampai terakhir nanti di daerah ataupun gedung yang menarik untuk dilihat nah jadi setelah dari jalan ini nanti akan ada lampu merah dan aku belok kiri menuju ke gedung yang aku maksud ya mungkin sebenarnya udah ada di judulnya tapi gak apa-apa oke kita belok kiri enak juga bawa motor ini ya walaupun banyak penyakitnya kalau tadi ke kanan itu mengarah ke kota gede pun juga nanti bisa mengarah ke ringrut lagi menuju ke kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul sendiri aku belum bisa eksplor ya masih jauh soalnya posisinya jauh dari Jogja kota Jogja kita belok kanan kalau lurus nanti itu mengarah ke Ambarukmo pada video sebelumnya oke dan di sisi kanan ini adalah gedungnya kalau di Jogja ini termasuk terkenal ya cuy ya itu adalah Jogja Expo Center jadi itu tulisannya graha atau tulisannya graha predita Jogja Expo Center dan ini adalah gedungnya lumayan luas sih nanti ada pintu masuknya itu nah sebenarnya apa sih yang menarik dari gedung ini bagi orang yang sering di Jogja mungkin lebih tahu ya kalau aku sih yang sepengetahuanku Jogja Expo Center atau disingkat GIC ini terkenal dengan tempat ya sebenarnya gedung serbaguna sih yang salah satunya yang terkenal itu adalah terkait dengan pameran elektronik gitu ya jadi disini tuh jual gadget laptop hp dan part-part lainnya ini cocok banget disini kalian beli disini dan ini murah-murah disini gitu sebenarnya bukan hanya itu doang sih banyak kegunaan lainnya untuk pameran dan sebagainya atau untuk workshop dan sebagainya nah JIC ini tidak asing bagi orang Jogja karena terkenal banget disini dan ada satu lagi sebenarnya yang menarik di jalan ini ya nah disana nanti itu ada perpustakaan pusat Jogja aku lupa namanya apa ya kita langsung saja kesana ya nah ini dia sebelah kanan kelihatan gak kelihatan ya semoga jadi ini cuy yaitu adalah perpustakaan pusat provinsi Jogja Jakarta dinas perpustakaan dan arsip daerah nah itu kurang lebih tulisannya dan ini gedungnya keren cuy aku udah pernah kesini sih dulu tapi sekali doang dan disini kita bisa minjem buku pastinya ya dan tempatnya cukup apa ya kozi lah tempat yang enak banget untuk dikunjungi kita baca-baca buku disana bagi kalian yang suka baca buku gitu oke jadi ini posisinya di daerah sejalan dengan JEC ya dan nanti kalau sana itu ya tembus ke ringrut timur oke jadi ya cukup sekian untuk video pada kali ini semoga ini bermanfaat sebagai informasi buat kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax